Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dari 4 peserta yang mengikuti IBO pada 15 hingga 22 Juli lalu, Indonesia akhirnya berhasil membawa pulang 3 medali, yakni medali emas, perak, dan perunggu. Medali emas diraih oleh Stefani Sena dengan skor total 123. Siswi kelas 3 SMA IPK Bilingwal Jakarta ini merupakan peraih emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Biologi Internasional yang berpartisipasi sejak tahun 2000. Sebelumnya Stefani sempat mengharumkan Indonesia lewat ajang yang sama di tahun 2006 dan meraih medali perak. Sementara medali perak diraih oleh Prayudi Utomo dari SMA K1 BPK Penabur Jakarta dan perunggu oleh Roswita Muntiyarso dari Man Insan Cendika, Tanggerang. Perakasannya seneng banget karena pada akhirnya kami bisa membuktikan kalau anak-anak Indonesia itu gak kalah dibandingkan dengan anak-anak luar Indonesia. Kalau kita itu gak kalah dan kita itu bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain sama-sama dapat emas, sama-sama dapat penduduk yang banyak. Dan moga-moga hal ini bisa jadi inspirasi buat semua anak Indonesia dimanapun juga jangan pernah putus asa untuk berprestasi karena kita mampu, kita gak ketinggalan. Indonesia merupakan satu dari 22 negara yang berhasil merebut di antara 37 medali emas sekaligus merupakan peringkat ke-7 peraih emas di IBO ke-18. Rencananya para peraih medali ini akan mendapatkan sejumlah uang, beasiswa, dan jaminan masuk perguruan tinggi pilihan. Untuk IBO 2008 di India selanjutnya, tim Indonesia akan terus melakukan pembinaan, mengkaji soal-soal sulit seperti genetik dan animal ekologi. Amalia Susanti, Agung PB, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10